I see, there's tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Just let me love you when your heart is tired Halo guys, balik lagi ke Blackpool Road to Glowder Series Di channel saya, saya masuk ke 133 seharian yang kita Abis menang di match day keempat dari Liga Champions Di episode kemarin pastinya itu luar biasa banget Menghadapi Schalke dan kayak kita berarti peluang Untuk lolos dari grup di Liga Champions itu terbuka besar Dan sekarang masalahnya adalah Premier League 10 pertandingan kita ada di posisi ke-10 kelasemen sementara Jadi kita benar-benar udah step up gitu loh Dan ya udah pasti gak mudah Kayak kita apalagi ntar mulai bulan depan nih, bulan Desember Kalian tau sendiri jadwalnya seperti apa di Premier League kan padatnya Ditambah lagi kita bakal main di Liga Champions juga nanti Lawan Atletico salah satu itu, match day ke-6 Atau pertandingan terakhir di grup Dan kalian bisa lihat, ini benar-benar berita bagus Mals Bonny dipanggil ke timnas Inggris Liat, luar biasa banget gak sih Kayak gue sejujurnya seneng banget sih Kayak Bonny bisa mengalahkan keeper-keeper lain Inggris Yang kayak model-model Pickford, Butlan Itu keeper-keeper bagus banget Dan Bonny dipanggil Dan ini timnas senior loh Bukan timnas U21 ataupun U20, U19 bahkan Kayak benar-benar gue seneng banget asli buat Bonny sih Dan ini hari ini juga pasti dipanggil Ada Clinton G ke timnas Cameron Dan berapa nama yang menurut gue Aduh, gue bangga banget Khususnya Bonny sih Pemain asli Blackpool Yang dari 5 tahun lalu kita udah latih gitu Sampai sekarang Dan aduh, gue benar kayak ngerasa Ya worth it gitu loh Kayak selama 5 musim kita bener-bener latih Dia intensif Kita masukin ke drill Gak pernah bolong Dan lihat hasilnya sekarang Dia jadi salah satu keeper terbaik Di Inggris Dan bukan gak mungkin dia bakal jadi salah satu keeper terbaik di Eropa nanti Kalau Blackpool bisa melangkah jauh di Liga Champions Kayak itu ajang pembukti untuk Bonny Makanya itu kan gue kayak Lebih prioritasin mainin Bonny Untuk pertandingan-pertandingan Champions League Yang dibanding Kasilas Karena menurut gue Bonny itu punya Kesempatan untuk membutuhkan diri gitu Dan ini pertandingan yang sangat penting di Premier League Kita bakal menghadapi Spurs yang kayaknya masih Ada di puncak kelasemen sementara deh Dari 10 pertandingan Kalau kalian tadi lihat Alessandro Lacazette Yang di relive pergi ke Arsenal Di krimot ini pindah ke Spurs Yang notabene adalah Rifle dari Arsenal Spurs ini Ini menarik banget Dan nanti kita bakal sama-sama lihat Seperti apa Whiteman yang bakal diturunan sama Pochettino pasti ya Pelatih dari Spurs Dan iya bener Mereka puncak kelasemen sementara Belum pernah kalah mereka Lihat 6 kemenangan 4 hasil limbang 22 poin Dan kita merupakan tim yang ada di papan tengah Poisi ke 10 Jadi ini bener-bener pertandingan yang sulit banget Dia belum filter out Gue gak tau apa yang bakal terjadi Di pertandingan ini Dan ini Kesempatan kita untuk Ya naik lebih tinggi lagi Tapi masalah Lawan kita berat banget nih Walaupun abis ini kita kayak Menghadapi Burnhamut kalau gak salah Di Premier League Jadi kayak gak gitu berat Tapi tetap ada dilihat Anak mereka masih Ada Loris Kyle Walker Van Tonken tadi Kalau gak salah Ini kayaknya sih masih kuat banget sih Anak mereka kacau Apalagi ditambah adalah Lacazette lagi Kayaknya lah Blackpool Bonnie, Pereira, Stard Robertson, Derbyo, Koizumi Ladser, Love2Chick Wings, Fabry Clinton G Dan juga Brad, saya Samuel Formasi kita masih sama 4-3-3 Ada nama-nama kayak Oli Evans, Lucas Huber, Calvusel Di bench Siap untuk masuk Masih ada Dele Alli liat Shisoko masih ada Victor Waniyama masih ada Dan pasti Elser, Lacazette Hurricane kayaknya udah gak ada di Spurs Di Seven Climaud ini Makanya itu mereka beli Lacazette kan Kacau sih Dan ini lelap dari Spurs passingnya Loris, Walker, Vertongham Dyer dari defensive Jadi center back maksudnya Ogilvy Amos, Waniyama Ada Firmino, Herrera Buset dah Brozovic, Danny Ings Di bench mereka gila Pantesan mereka di posisi pertama Kayaknya mereka udah punya pemain yang Emang bagus Di squad asli mereka Kayak Dele Alli dan kawan-kawan Mereka tambahin dengan signing yang luar biasa Gila sih bener-bener Kayaknya ini dari Bluefield Kebawah pertama antara Blackpool dan juga Spurs Tandingan match day ke-11 dari Premier League Antara sang pemuncak kelasemen Dengan tim yang ada di papan tengah Di posisi ke-10 Blackpool Le Alli Amos kasih ke Lacazette Wuduh, untung aja tuh First touch, Lacazette jelek banget Menangkai kiri Masih dihadang tadi Robertson dengan tenangnya langsung buang-buang ke depan Le Alli Si Soko berbahaya di atas Kosong adalah Lacazette Pelanggaran ya Aduh, Robertson lagi pelanggaran Menit 17, sumpah Kacau dan No, kartu Astaga, kartu merah langsung Sumpah, 17 menit kita kehilangan kapten kita Center back Dan emang sekarasi itu pelanggarannya Aduh, dua kaki ya Sumpah, salah banget sih Gila nih gimana ceritanya Coba 17 menit kita udah Astaga Ya mau gak mau kita harus korbanin satu pemain tengah sih Love to check berarti bakal Jadi center back Dan wings bakal gua sedikit geser ke belakang Free kick sekarang buat Spurs Laksana adalah Lacazette Oh my god Pendangan yang not bad tadi adalah Lacazette Pipis aja Dan pasti Kelitonji Menghadapi mantan Rakan-rakan setimnya Kita baru beli di other Spurs Dan ini kita main pake 10 pemain Gimana ceritanya juga Fabry ada di sisi kanan Dan bagus dari Fabry Masih Fabry Cepatan luar biasa Kasih ke tengah Latsen Oh my god Ryan Latsen Asli gue udah gak nyangka Tendangan sambil jatuh Tendangan dari Latsen Dan itu sih Nurni solo runnya Fabry hari adi Di sisi kanan Luar biasa bagus sih Kayaknya dia Mengerjakan 85% Dari Pekerjaan ini Sisanya 15% Udah tinggal Ryan Latsen Jatuh sambil melakukan tendangan aja Dan surprise Kita bisa unggul 1-0 Melawan 11 pemain Spurs Liat Tendangan Sambil jatuh Dan Ryan Latsen Dan itu crossing-in sempurna sih Dari Fabry hari adi Dia ngeliat pemainnya Pinter banget Dan kena tiang Masuk gawang Sulit itu buat keeper manapun Jangan kautanangan kayak gitu Luar biasa Blackpool yang Kehilangan kaptennya Malah bisa unggul loh Gual pertama Dan ini adalah goal pertama Ryan Latsen di Premier League musim ini Luar biasa Walker Skipper 33 hari Wings luar biasa bagus Wannya amat Bersambil bola lagi Skywalker balik ke Victoria Naman Laka Zed berbahaya Kosong banget Laka Zed Astaga Ya udah kerasa banget sih Goalnya bakal dateng Goal dari Spurs Mereka punya sempatan Lain banyak tadi Dan harus banget Laka Zed Yang nyetak goal loh Satu sama Akhirnya di menit 34 Gila banget Tadi gue udah optimis Kita at least Bisa dapetin sesuatu Ada pertanian nih Kita nyetak goal duluan Ini kok kayak gini ceritanya Kacau sih Kerasa emang sih Kehilangan untuk main Liat pasing-pasing mereka Man Laka Zed ya Saturan satu Finishing kayak gitu Gak bakal miss lah gila Setelah akhirnya Yang bener-bener bagus Liat Sayang banget Kehubungan kita harus Musnah sama goal Laka Zed Barusan Dan kayak ini Semakin lama pertandingan berjalan Kita bakal semakin kerasa Kilangan tetap main Karena stamina pastinya Tadro Pereira sekarang Wih takal keras dari main mereka Masih kagak kartu Sekali Zed Gila liat Dabri HDD Kesikiran Latsen Tonton G Tadro Pereira Kesikiran Latsen Dabri HDD lagi Sisi kanan Come on Fabri ini kreator banget Dari sisi kanan Masih Fabri masuk ke tengah Eh Zed Penalti Yes Dapet penalti Beneran kita Sumpah sih Ini pertandingan Rada-rada aneh loh Dan kita banget Saat dapet penalti Dan kita berkesempatan Untuk unggul 2-1 Bayangin Lagi-lagi Fabri Haryadi Yang berulah Di sisi kanan Back kiri mereka Bener-bener Kacau sih Diobrak abrik Sama Fabri bener-bener Dan Loris Bakal menghadapi Fabri Haryadi Dari titik putih Come on Fabri please Ini bakal jadi gol Yang penting banget But Blackpool Fabri ke kanan Come on Wuh gila Itu penalti Bagus banget Bagian kiri Gak apa ujak Tapi bener-bener Atas banget Dan 2-1 Kita unggul Di Bluefield Road Gila ini Kayak pemain ke-12 Kita menjelma Jadi pemain ke-11 Kayaknya Teriakan supporter kita Bikin kita jadi gak kerasa Bahwa kita kehilangan Tutup main Dari tadi menit 17 Lihat Fabri tundang penaltinya Loris bahkan gak gerak Dan kita unggul 2-1 Di bawah pertama Kita udah kalah jumlah Kita udah kalah jumlah Jumlah main Dari menit 17 Bayangin Dan Fabri Haryadi 2 kali Bikin ulah Dari sisi kanan Dua-dua Berbuah goal Bayangin Yang pertama Dia asis Yang kedua Dia menangin penalti Dan dia ambil penalti Itu sendiri Dan ini adalah goal Keduanya di Premier League Musim ini Luar biasa Oke masuk ke Akbron Pertama sekarang Laniyama Sekalang Hazed Behind serang-serang Spurs Hazed Sisi ke Dele Ali Wuh tipis tadi Ternanda dari Dele Ali Nyamping di sisi kanan Gawang Dan itu dia Halftime whistle Sementara kita masih Unggul 2-1 Di Bloopfield Road Dikandang lawan Pemuncak kelas Semen sementara Tottenham Dan ini babak dua Bakal asli berat banget Karena kita harus Entah bagaimana caranya Ya nutup Keluarnya Robinson tadi Dile Ali sekarang True ball gagal Akasin lagi Desambil bola Ada si Soko Aduh Beneran bagus Ada si Soko Dile Ali Kesikel AK-Z No kosong banget Wih Uh mouse bonnie Good save Good save dari Keeper yang udah dipanggil Ketiknas Inggris ini Luar biasa Denangan lakanset tadi Tergunaan main main spurs ini Bahaya banget sih Dalam kotak penalti Gila Dan bonnie pasti langsung Kayak ngembangkan kapten Setelah tadi Robertson Di kartu merah Tonton G Kesikel Febri Harihadi Si Febri Beran bagus lagi Febri Liatlah Shooting Febri Come on Akhirnya Loris melakukan save juga Dari tadi Kayaknya dia di Ngobrol kabri Ke Febri Sekarang akhirnya dia Maksudnya 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 Karena dari sudut Yang memang lumayan sempit Tapi percobaan yang bagus Dari Febri Oke dan Kita harus tarik Febri keluar Kena stamina Huber bakal masuk Oli Evans Dan kita Kayaknya bakal masukin Main tengah aja Kali ya Garcia juga Karena kayak Dua pemain tengah Kita ini Tugasnya Harus sama Kayak porsi Tiga pemain gitu Karena satu absen Kan udah gak ada Tempat ke Robertson Tadi gue masukin Tengah Off to check Jadi center back Kan Itu pekerjaannya Berat banget Gue langsung masukin Dua pemain baru Di tengah aja Oke masuk ke 15 Menetak-inpetan Ini kita masih Unggul 2-1 Bayangin True ball ke Ngkudu Berbahaya banget Sekiri Ngkudu Crossing ke tengah Danny Ings No buang Love to check buang Ya ampun Sumpah itu apa-apaan Dua sama Sumpah ini Menyakitkan banget sih Asli Literally kayak itu Love to check tinggal Buang bola Tapi dia bengong Entah kenapa Dan disitu ada Fatonghan yang tinggal Sentuh bola dikit Masuk gawang Liat Crossing kudu Sudulan dari Danny Ings Sudah berhasil dikontrol Sama love to check Tapi dia entah kenapa Kayak lama banget mikirnya Bukan langsung buang Dan tepat banget Disitu udah Fatonghan Yang bener-bener tuh bahkan Kena doang dikit kakinya Kena bola Dan langsung masuk Dan kita Berhasil Mereka berhasil Nyerang dudukan 2 sama Di menet-menet akhir Bener-bener sih Sumpah sih Ini Aduh Garcia sekarang kasih Tonton Jink Sempatan buat Blackpool Kalah tadi ya Kalah body Sumpah ini Oli Evans main header Kasih Alex Garcia Lebar keberat Ustaz Samuel Namanya terakhir pertandingan ini Masih imbang 2 sama skor Oli Evans Masih Oli Evans Terakhir lebih cakel tadi Kasih ke tengah Tonton Jink Oh my God Clinton Jink Ketiga kita Kegawang mantan Klubnya di menit 85 Dan ini Gila banget Blackpool asli Mental main-main kita Bener-bener gila banget sih Lihat deh Kayak Sama sekali Gak menyerah loh Padahal mereka tahu Faktanya bahwa kita Kehilangan satu kemain Dari menit 17 Yang artinya 10 kemain kita ini Bakal Mati-matian Berjuang untuk menghadapi 11 main spurs Yang kayak Kalo misalnya kita 11-11 aja tuh Sulit gitu loh Karena mereka ada Puncak kasemen Dan sekarang kita Berhasil unggul 32-586 Ini kalo kita bisa Pertanganin hasil nih Mungkin ini salah satu Pertandingan terbaik Blackpool sih Selama lima musim ini Kalo diliat dari Kualitas lawan kita Terus diliat dari kita Fakta bahwa kita Main cuman pake 10 main Sejak menit 17 Kuber sekarang Bangin itu Misalnya dapet sempatan Aduh Herrera Dan masuk Dan selesai makan Tersepsi yang penting Dan tuh dia full time whistle Tiga poin penuh Didapetin Dia belum filter out Lawan pemuncak Kasemen Premier League Spurs Dan iya Ini salah satu Tiga poin Yang bener-bener Kita berjuangnya tuh Abis-abisan sih Main-main kita Dan gak cuman Berjuang secara fisik Tapi mental pun Main-main kita Bener-bener bagus banget Karena mereka gak nyerah gitu loh Kita udah unggul 1-0 Disamain dudukan Masih bisa unggul 2-1 Disamain 2-2 Di menit 186 Masih bisa unggul 3-2 Dan itu Jadi skor akhir pertandingan 3-2 Dan harus banget Linton G Yang merupakan mantan main Seperti nyetak gol Kalo mereka Bahkan mereka punya shot Lebih banyak dari kita 6 percobaan Kita cuman 5 Dan Febri hari aja Obviously Menang-menang match Rating 9,5 Dua gol pertama Kita bener-bener Kontribusi dia banget Semuanya Aksis dan Satu lagi Dia menangin penalti Dan dia ambil Sendiri penalti Dan jadi gol Luar biasa sih Blackpool Mental ini Yang bener-bener kita butuhin Di Champions League Menurut gue Mental pemenang Siapapun lawannya Kayak gak usah peduli Apapun keadaannya Mau kita kehilangan pemain Kayak mau kita Main dengan squad Yang gak sebagus mereka Lawan kita Gila bener-bener Asli Bangga sih gue Sama Blackpool Luar biasa Main-main kita Dan bahannya Kita main tanpa Evan Gila Bagi kalo ada Evan Mungkin kita sekarang Postinya lebih baik Dari ini kali Satu lagi Depositi ke 7 Kelas main sementara Pastinya kita meningkat Dan itu tadi Kita ngasih Tottenham Kekalahan perdana Mereka musim ini Mereka baru sekali-kali Dan itu lawan kita Kalahnya Jadi member ini Luar biasa banget sih Dan Lucas Subban Mojo Rodon Double Dipanggil ke tim last Dua minggu berturut-turut Dan Will Amson Keliatannya udah fix Bakal keluar Gak apa-apa lah ya Karena kita masih punya Carter Vickers Kalo kalian inget Yang lagi kita pinjemin ke Chelsea kan Jadi yaudah lah ya Bodo amat Will Amson mau out Gak apa-apa Kita masih punya Berapa main bagus Dan Evan Dimas Empat bulan lagi Masih recovery Mario Gomez Udah masuk ke gym Latihan Jadi pasti bentar lagi Bisa balik Dan Ya bener-bener Gue gak sabar sih Kita Menyambut kembali Evan Dimas Walaupun masih lama ya Empat bulan lagi Yang kira-kira Berarti bulan Maret Atau April lah Dia berkebalik Tahun 2021 Dan ya Ol Evans Terima kontraknya Which is good Kita berpanjang kontrak dia Pemain yang Luar biasa dari Utakademi Kira-kira kita Bakal lanjut lagi Training Session Karena ini adalah Internasional Break Para pemain lagi Belap tim nas Masing-masing Gue mungkin Bakal masukin Krupin ke drill Sejauh ini Perkembangan Main-main muda kita Luar biasa sih Osai, Bonny, Marcus Cook Tuh menarik 80 Dan Krupin pun dah Hampir menembus 75 Masih usia 18 tahun Bayangin luar biasa Men satu ini Oke dan tanggal 21 November Kita bakal menghadapi Bornemouth Tuh ada player injured Siapa lagi Cedera pas saatnya nih Kayaknya Dan tanggal 24 Kita bakal langsung porto tuh Uruguay Timnas No Gue bakal reject aja offernya Dan oke Michael Bradley Pas ngebela timnas Cuman 2 hari doang Bakal out Jadi gak masalah Cedera ringan Alex Garcia minta dimainin pertanian selanjutnya Oke bakal gue Coba untuk atur itu Dan ya kita bakal away ke kandang mereka Vitality Stadium Dan obviously kita harus Formasinya Gak berubah Tapi pemain-mainnya berubah Kita harus rotasi abis-abisan Karena Dalam waktu 3 hari Kayak kita cuma istirahat 2 hari Tanggal 24 Kita bakal langsung main Lawan Porto Di Liga Champions Dan itu kita bakal main Pertandingan Matchday kelima Artinya Kedua terakhir Dan itu penting banget Buat kita sih Oke Kalau misalnya kita bisa Dapat kemenangan Disitu itu Krusial banget Buat Ya Nasib kita di Liga Champions Apakah kita bakal lolos atau enggak Apakah kita bakal Jadi tim di urutan ketiga Dan terlempar ke Europa League Atau bahkan kita Yaudah selesai perjalanan kita di Eropa Di musim perdana kita di Eropa Oke dan sementara Kita di posisi ke-8 Dan Burnham Hood gak ada top 10 Dari Premier League Yang artinya mereka di papan bawah Tapi ya Sekali lagi Squad rotasi Dan kita main away Dan kita gak bisa remehkan Siapapun di Premier League Kalian tahu sendiri kan Karmanya Kalau kita remehkan tim lain Yang padahal bukan tim bagus Dan ini adalah mereka Federici Smith Cargill Barreiro Smith Butcher Stanislas Quigley Di depan Luis Ko Formasi mereka 4, 2, 3, 1 Oke Taren Minks Steve Cook Fraser Ada pemain yang bener-bener Pemain bintang Tapi pastinya ya Ini ada beberapa Main muda yang gue tahu sih Salah itu Cargill Kapten mereka ini Main muda Centerback yang cukup oke Menurut gue Lady Ho pastinya juga Ada punya rencana Untuk menghadapi Blackpool Ini adalah manajer muda Yang luar biasa Cerdik Dan menurut kita Kasihlah Start Pereira Cahill Rodon Koizumi Markle Garcia Ladson Fabry Cook Dan Daniel James Jadi Frontree kita sedikit berbeda Tapi gue tetap mainin Fabry Supaya Kita gak terlalu Turun kualitasnya bisa dibilang Fabry luar biasa bagus Di pertandingan kemarin Dan Joshua Distra udah kembali Masuk ke bench Dan ini kemungkinan besar Gue gak kasih dia Comeback Karena dia baru kembali dari Cedera Pastinya Dan gue yakin malah Sebagian besar nih Kalian udah kangen sama Joshua Distra Dengan gol-golnya di menit 90 khususnya Luar biasa Oke Daniel James Salah di sisi kiri Crossing ke tengah Dan Ladsen kebob Wuhh Smith tadi Menurut penting banget itu Daniel James Bisa ambil bola Kasih ke Noriko Izumi Koizumi Shooting kayak kanan Masih bisa ditepis sama Federici Di menit 24 Sayang banget Dan ini Fabry Entah kenapa ada tanda plasternya Kayaknya ini gak cedera Gak apa Tapi Kalau dilihat Jalannya emang ada pincang sih Keluar Jalan sampai dicedera lama Asli Liat Wah bener sih Itu ada master Dan Joshua Distra Ada kiri kembali Kayak ini Sumpah sih Kalau sampai Fabry cedera lama Bener-bener pemain Right mid kita satu masuk Balik dari cedera Langsung out lagi Satu Fabry hari-hadi Kayak Gradle sekarang Coba untuk Langsung Uih tendangan langsung Ternyata ke gawang Terus secara tepi sama Iker Kasilas Kemudian 35 Percobaan dari jarak yang cukup jauh Dari free kick tadi Sumpah gue gak bisa bener-bener Mikirin cedera Fabry sih Berapa lama ya Coba Coba kalau ngata Tiko lagi Bulan depan Sumpah sih Connor buat Born mood sekarang Stand is last Kayak kanan Lagi scoop disana No no Eh guang Astaga apa-apaan gila Udah kayak pinball Tiang kiri Tiang kanan Terus ke tengah Pemain kita bengong semua Itu si Kribo yang nyetak bol Kosong banget Dimana 37 Dan mereka unggul 1-0 Aneh banget asli sih Ini lajir dua pemain Yang ngejaga itu Pemain yang Tendangannya kena tiang Kagak bisa ada yang Blok gitu loh Dan kayak pas banget Bolanya nyampe ke si Kribo Dan 1-0 buat tuan rumah Jawet bener-bener Oke Joshua Distra sekarang Masih ke Marcus Cook Bol yang bener-bener bagus Masih Cook Masih Marcus Cook Shooting keras kaki kiri Yang Sayang banget Tepiskan Federici Kipada mereka Di menit 60 tadi Distra Labar ke Pedro Pereira Balik ke Joshua Distra Bagus Kasih ke Marcus Cook Balik ke Distra Mungkin kembang Distra Oh my god Joshua Distra Menandai comebacknya Dengan goal Di menit 65 Luar biasa Dan itu adalah goal Penyamak dudukan kita Liat lah 1-2 nya dia Sama Marcus Cook Bener-bener bagus banget Dan finishingnya luar biasa sih Udah kayak gak cedera gila nih orang Liat finishingnya Bener-bener gak canggung sama sekali Dan walaupun itu sempat Kesentuh kakinya Federici Tapi bolanya baru ngarak gawang sih Dan luar biasa Joshua Distra udah kembali Mantep banget asli Ini baru goal pertama Di Premier League Dan ini menghabiskan Lumayan banyak Waktu untuk menepi Cedera Mungkin gue bakal masukin Calvusel di depan Dan Krupin bakal main di belakangnya Di menit 70 Kita butuh daya gedor Yang luar biasa besar sih Makin gue masukin 2 striker sekaligus Walaupun kita main Pake formasi Tempat 3-3 Krupin lebih ke Second striker Di belakang dari Calvusel Dengan 20 menit lagi Bisakah kita mencetak gue kemenangan Jangan lupa kita punya doso Distra Jadi Born mau terhati-hati Sama goal Menit 90 Kalau gak mau kalah mereka Frieser Sika Butcher Ah Amal aku nih Main ngetak goal tadi Louis Cook Pasing-pasing Pandek berbahaya Frieser No No Offside ya Ya offside Lain emang Oke menit 73 Distra sekarang Sika Merkel Kasih tuh Dan James Come on Shooting James Ya ampun Gak goal Sumpah tuh Bener kesempatan banget Buat blackpool Dan Daniel James Berkesempatan buat Nyetak goal kemenangan kita Kosong banget Gawangnya Dan tuh Bahan keeper Udah bengong loh Sayang finishingnya Masih kurang bagus Daniel James 6 menit Ternyata pertandingan Krupin Kasih Calvusel Won Kasih Vusel Tunggu dikit Kasih ke Daniel James Setelah jari Kemon James Shooting Kayak kanan No Sumpah gue kira goal itu Parah mantulnya Bisa kayak gitu banget ya Ke bawah Mantul ke lantai Terus ke atas gawang Bisa gitu dah Federici bener-bener gila juga nih Keeper 1 Sabunnya 2 menit terakhir Dan ini gawat juga sih Butcher sekarang Bahaya Gary Kehill Kasih kemuset Aduh ada diwop main di atas lagi No No Yah Mencet tombol apa lagi tadi Gak jelas dah 2-1 buat tim tuan rumah Kosong banget Pertangan kita Satu pemain itu Di tengah bener-bener udah Gak ada yang jaga sama sekali Kita kasih kan nyerang Dan mereka nyata ke goal 5 menit menit akhir Bener-bener Asli parah banget 4 menit akhir pertandingan Dan lagi-lagi Bournemouth yang masih nyerang Butcher Astaga Gampang banget Sumpah digituin Good save dari Kasih Last Tapi kayaknya udah gak ada waktu Sini Dan itu dia Full time Resiko kita Bener-bener Rotasi squad Abis-abisan Demi kita Turunin squad utama Di pertanian Porto 3 hari lagi Kita harus turunin Pemain-pemain ini Di Premier League Dan liat Lawan tim kayak Bournemouthnya Kita kalah Sedangkan kita tadi Lawan penguncak Masamnya tuh Spurs menang Dengan keadaan kita Menang Kita kalah jublah main Dari menit 17 Mereka punya shot 8-8 8-8-8 On target Gila juga Merkle jadi Main home match Wah gila sih 5 save Lui Kak Hasilat Jadi kayak kita gak main Buruk sebenernya sih Main-main kita Oke Cuman ya itu Dan ya Itu artinya kita Memang harus fokus Ke pertanian Liga Champions Kita harus Pastikan kita menang Lihat jaraknya Sabtu kita main Minggu Senin Selasa udah main lagi Liga Champions Ngaco gak 2 hari doang istirahat tuh Kalau misalnya kita Main-main utama kita tadi Yang udah gak mungkin lah Mereka main Kirin Malf Boni Tembus 81 overall rating Rupin 75 Gila bener-bener bagus Mereka kembangan Main-main muda kita Dan ini artinya kita Di pertandingan Episode selanjutnya Lawan Porto Kita harus pastikan Kita menang sih Karena kalau gak Pengorbanan 3 poin ini Sia-sia banget Di kanan Dortmund tadi Berapa lama? Oke Untung cuma 3 minggu Gila February Hari Adi Walaupun kayak 3 minggu Artinya dia gak bakal bisa Main-main lawan Porto Dan Atlético Gue gak tau deh Sempat gak dia balik Sebelum pertandingan Lalu Atlético nanti Karena kita udah jelas Lihat dong February Hari Adi tuh Dampaknya apa Kalau misalnya dia main Blood Blackpool Di sisi kanan Sekarang gak ada dia Pertandingan besok Lawan Porto gak ada dia Oke lah Jadi Mungkin itu aja Untuk episode 133 ini Ini gue gak kasih Lihat kalian Klasemen Dari Grup Liga Champions kita Grup C Kita ada di posisi kedua Saat ini menang Goal Defense dari Schalke Dengan poin sama 6 Atlético sih udah jauh banget Jaraknya 4 poin sama kita Dan Untuk Premier League Kita ada di posisi ke-10 Lagi-lagi turun Gere-gere kekalahan tadi Lawan Burnhamud Kacau sih Dan Burnhamud ternyata Ada di posisi ke-13 Setelah kemenangan Atas Blackpool tadi Di Fatal 2 Stadium Jadi ya Bener-bener kita Step up Tadi kita udah bagus banget Main on Spurs loh Sayang kita gak bisa Lanjutin trend positif itu Ke pertandingan selanjutnya Dan ya Bener-bener pertandingan Porto Penting banget Di episode selanjutnya Jadi terima kasih Bukan kalian yang Masih dukung series ini Luar biasa Sudah panjang banget 133 episode Thanks for watching Don't forget to like Subscribe I'll see you in the next one Bye guys Let me love you When your heart is tied Let me love you 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 When your heart is tied I'll see you in the next one I'll see you in the next one Bye guys